Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat install Debian Linux pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi saat install Debian Linux pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Namun, sebelum berlanjut ke pokok materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi, pada saat install Debian Linux, yaitu pada proses partition, pilih lokasi harddisk yang akan digunakan untuk install Debian Linux. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu membuat partisi BIOS GRUB. Untuk membuat partisi BIOS GRUB, teman-teman klik pada pre-space, dilanjutkan dengan klik create. Pada size, teman-teman inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk BIOS GRUB. Pada kapasitas, teman-teman inputkan 8 MB. Pada file system, teman-teman pilih unformatted. Pada flag, teman-teman pilih BIOS GRUB. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system unformatted. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi SWAP. Untuk membuat partisi SWAP, teman-teman klik pada pre-space, dilanjutkan dengan klik create. Pada size, teman-teman inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk SWAP. Ideal kapasitas SWAP yaitu 2x kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM 2GB, maka ideal kapasitas SWAP yaitu 4GB. 4GB jika dalam MB, maka di input 4.0.9.6 MB. Pada file system, teman-teman pilih Linux SWAP. Pada flag, teman-teman pilih SWAP. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi SWAP dengan kapasitas 4GB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi root. Untuk membuat partisi root, teman-teman klik pre-space, dilanjutkan dengan klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada pada harddisk teman-teman. Pada file system, teman-teman gunakan ext4. Pada main point, teman-teman pilih root. Root di sini yaitu dengan inisial slash. Pada plug, teman-teman pilih root. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru dengan file system ext4. Yang akan digunakan untuk monpoint root. Langkah selanjutnya, teman-teman pastikan master boot record berada pada lokasi harddisk. Yang akan diinstal Debian Linux. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa lanjutkan proses install Debian Linux. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi saat install Debian Linux pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!